Intro Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini jumpa lagi kita dalam edisi renungan harian di hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah firman kehidupan, saat ini kami hendak lagi membaca bagian Alkitab. Yang kami percaya firman Tuhan ini, yang akan menjadi dasar di tengah-tengah kami menjalani kehidupan di hari ini dengan berbagai tugas pekerjaan. Yang Tuhan telah percayakan bagi kami masing-masing orang. Karena itu, beri kami hikmat, tetapipun konsentrasi yang baik untuk kami memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Maka berfirman bersabdalah engkau Tuhan, kami siap membaca, melakukan firman-Mu dalam hidup dan kerja kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dan pembacaan kita di hari ini. Dalam kitab Satu Raja-Raja Pasal 3, ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Satu Raja-Raja 3 ayat 24 sampai 26 berkata demikian. Sesudah itu Raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan Raja. Kata Raja, penggala anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada Raja. Sebab timbulah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya. Ya Tuhan ku berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalam. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, tema yang mengantar kita dalam perenungan hari ini adalah hikmat Tuhan menuntun pada jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca kitab Amsal, kitab Amsal berisi tentang pengajaran. Maka banyak hal yang disampaikan dalam kitab Pengamsal yang menjadikan pembelajaran dalam kehidupan kita manusia di dunia ini. Maka ada dua sifat yang selalu disebut-sebutkan oleh kitab Pengamsal. Sifat manusia yang pertama adalah kefasikan dan sifat manusia yang kedua adalah kebenaran. Ada satu tema yang menggemah di kitab keseluruhan pengamsal. Tema itu adalah takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kita sering bicara tentang hikmat. Tetapi kita tidak tahu apa arti hikmat itu. Nah hikmat itu dapat berupa pengajaran. Hikmat itu dapat berupa pengetahuan ketampilan yang diajarkan oleh seseorang. Dari pembentukan karakter atau kepribadian seseorang. Yang tentunya semua itu harus bersumber kepada takut akan Tuhan Allah. Karena itu ketika kita membaca bagian Alkitab, setiap bagian Alkitab dalam kitab Amsal ini, hampir semua diawali dengan kalimat yang mengatakan, Hai anakku. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini memberi pengertian betapa pentingnya keakrapan. Itu apalagi dalam sesuatu hal mengkomunikasikan sesuatu yang pasti dalam kehidupan. Sebagai orang tua dengan anak. Dalam rangka orang tua mengupayakan masa depan yang lebih baik kepada anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Allah. Dari firman ini, kita boleh pun mengetahui tentang apa arti hikmat yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, firman hari ini mengajarkan kepada kita agar mari kita tetap menempatkan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Sebab hikmat Allah itu yang ternyata akan menuntun kita mendapatkan kepandayan dan pengetahuan. Raja Salomo yang diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan Allah. Bahkan karena dia memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, dia boleh berhasil memimpin bangsa Israel. Bahkan ketika Tuhan memberi kesempatan bagi Raja Salomo untuk meminta apa saja dari Tuhan Allah. Ternyata dia tidak meminta harta kekayaan, tidak meminta materi kedudukan, kehormatan. Tetapi satu-satunya yang dia meminta dari Tuhan adalah hikmat yang berasal dari Tuhan Allah. Karena bagi Salomo, hikmat itu jauh lebih penting dari harta, dari kekayaan, dari materi. Bahkan apa saja yang ia tidak minta dari Tuhan. Kekayaan, kedudukan, kehormatan, umur panjang ternyata diberikan Tuhan bagi Salomo. Nasihat dalam firman ini mau mengajak kita untuk kita menentukan pilihan. Menjadi orang benar atau menjadi orang yang jahat. Dua sifat ini yang selalu disodorkan kepada kita tiap-tiap hari. Tetapi firman Tuhan memberi konsekuensi dari apa yang akan kita pilih. Sebagaimana ungkapan pepatah mengatakan, Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menaburkan hal-hal yang baik dalam hidup ini, Tentu buah-buah yang akan kita terima adalah buah kebaikan. Kalau kita menaburkan hal-hal yang jahat dalam hidup ini, Tentu buah-buah yang akan kita terima adalah buah kejahatan. Bahkan sebagai orang berhikmat, berajar dari Salomo, Tentu kita akan meminta hikmat dari Tuhan Allah. Sebab kita memiliki harapan-harapan, Harapan yang kita bentangkan di masa depan keluarga kita, Masa depan anak-anak kita, Bukan harapan yang semu tidak bermanfaat. Kita mengharapkan kebaikan Tuhan. Kita mengharapkan berkat Tuhan, Tetapi ternyata mengharapkan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan secara otomatis kita minta dan menerima begitu saja dari Tuhan Allah. Tetapi hal-hal menyangkut kesetiaan, ketaatan, Melakukan kehendak Tuhan harus kita perhatikan. Dari firman ini kita boleh memahami, Kedalaman arti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena itu menjadi pesan penting bagi kita. Milikilah hikmat. Maka di sana kita akan menikmati dan mengalami berkat-berkat dari Tuhan Allah. Jalani hidup ini dengan penuh kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Maka di sana kita akan menikmati penyertaan yang sungguh sempurna. Dan undang terus Tuhan Yesus untuk mengintervensi kehidupan kita ini. Amin. Saudara kumar kita berdoa. Ya Tuhan Allah firman kehidupan. Kami bersyukur karena kami boleh lagi membaca bagian firman Tuhan. Yang mengingatkan kami agar kami menempatkan hikmat Allah dalam kehidupan kami. Karena itu tolong kami Tuhan agar kami tetap terus membekali diri kami dengan firmanmu. Dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan Allah yang adalah sumber hikmat dalam kehidupan kami. Kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kami memohon petunjuk hikmat dari Tuhan Allah agar kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan sehingga akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami tetap terus membekali diri dengan firmanmu. Dan tetap terus melangkah bersama dengan Tuhan Allah. Maka buat kami berhasil di sepanjang hari ini dalam segenap tugas kerja tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Dan Tuhan yang kiranya akan menjauhkan kami dari segala hal yang jahat. Jauh-jauhkan kami dari segala marah bahaya. Jauh-jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terutama kami tetap terus bermohon Tuhan jauhkan kami dari penularan wabah virus corona yang masih melanda masyarakat dunia sampai saat ini. Kami memohon hikmat dari Tuhan Allah agar kami tetap patuh pada anjuran pemerintah. Kami tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Tuhan kami taruh kehidupan kami dengan segala kerinduan harapan kami ke dalam tuntunan kuasa Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuat kami berhasil dalam hidup dan kerja kami. Ini doa syukur permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian rendungan kita di hari ini Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton!